Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerak lingkar berubah beraturan Gerak ini adalah gerak yang terjadi pada lintasan berupa lingkaran Dan berubah beraturan karena disini ada perubahan kecepatan linier Perubahan kecepatan linier ini mengubah komponen percepatan tangan sial Sehingga mengubah kecepatan si bendanya Nah jadi misalnya disini ada lintasan berupa lingkaran Lintasannya ini misalnya berupa lingkaran Kemudian ada dua percepatan yang bekerja disini Yaitu percepatan tangan sial dan percepatan radial Percepatan Misalnya pada saat Si partikel ini ada disini Disini di titik ini Misalnya ada di titik A disini Kemudian Percepatannya mengarah seperti ini Nah ini kita sebut sebagai A Dimana A ini kalau kita urai ada komponen-komponennya Itu disini Yang tegak lurus dengan jari-jari Misalnya ini jari-jarinya ya Titik pusat jari-jarinya Jari-jarinya Yang tegak lurus dengan jari-jarinya Ini kita sebut sebagai tangan sial Kemudian Yang sejajar dengan jari-jarinya Ini kita sebut sebagai Percepatan radial Percepatan radial ini sebenarnya hampir sama saja dengan sentripetal Hanya saja arahnya yang berbeda Jadi sekali lagi gerak melingkar Berubah Beraturan Ada Perubahan Kecepatan Linear Karena apa? Karena Komponen Percepatan tangan sialnya ini Atau AT Mengubah kecepatan benda Nah Contohnya saja pada saat kita Melewati lintasan Naik turun ya Lintasan naik turun Seperti ini Misalnya disini Awal-awal mulanya kita ada di titik A Kemudian Berapa saat Kemudian kita ada di titik B Lalu kita ada di titik C Pada saat kita di titik A Ya ini sebenarnya bisa kita dekati dengan Pendekatan gerak melingkar Jadi ini adalah bagian dari Lintasan melingkar ya Lengkungan itu Oke ini kurang bagus gambarnya Nanti kalian bisa lihat Yang baik itu ada di buku paket Oke misalnya disini tadi ya Kalau kita gambarkan Ini A nya Ini tangan sialnya Percepatan tangan sialnya Yang ini adalah Percepatan Radialnya Atau Komponen radial Terus panjang jari-jari lingkarannya Kemudian kalau yang B Arahnya Arah dari percepatannya Dia Mengarah ke sini Sehingga yang tangan sialnya adalah seperti ini ya Tangan sialnya A Tangan sial Kemudian disini A radialnya Nah ini juga sama Kita dekati dengan Gerak Melingkar Berubah Beraturan Arah dari lingkaran Lintasannya berupa lingkaran Ini juga sama yang C A nya ke bawah Kemudian ini A tangan sialnya Yang ini A Radial Nah Jadi Seperti ini Kalau kalian mau melihat di buku Shareway Yang baik gambarnya Nah yang Baik gambarnya kalian bisa Gambar Yang baik ya Seperti ini Bisa menggunakan busur derajat Atau Benda yang Bulat Nah ini kalian gambar ya Seperti ini Sekarang Lainnya Lainnya